Oke, kemarin kan saya sudah nulis nih reviewnya High Sense Burshop di blog saya. Yang udah baca pasti tau, artikelnya panjang banget. Nah buat yang males baca, saya ceritain deh si Burshop itu, review yang saya buat seperti apa. Nah, jadi ini narasinya, kebanyakan diambil dari blog, cuma kita sambil hands-on device-nya sendiri ya. Oke, ini saya baca dari blog saya, inti-intinya sambil kita hands-on. Oke, siap. Nah, si High Sense Burshop ini sebetulnya sudah lama sih dirilis di Indonesia. Saya sebetulnya sudah rada, kata pengen coba dari dulu. Cuma, dulu itu harganya masih sekitar 2,7 juta rupiah. Di masa itu, waktu dia dirilis, saingannya berat banget Xiaomi Mi 4i. Harganya cuma beda dikit, tapi dengan fitur yang ditawarkan jauh lebih banyak. Terutama, si Mi 4i itu digadang-gadang punya baterai yang awet, kapasitas lebih besar, tentunya dari Purshop, dan kamera yang hasilnya oke banget. Nah, kebetulan, pas menjelang Harbolnas kemarin, saya lihat di salah satu marketplace, ini harganya diturunkan menjadi hanya 2 juta kurang seribu rupiah. Pas Harbolnas, saya pakai diskon 12% di Lazada, saya beli ini smartphone, dan hasilnya tidak mengecewakan. Nah, dari segi fisik, handphone ini punya ukuran layar 5 inci. Sangat mantap di dalam menggenggaman, walaupun bentuknya flat di belakang, tapi sedikit bagian melengkung di back cover ini, sekelilingnya, cukup membantu memberikan kenyamanan dalam menggenggamnya. Nah, sekelilingnya dilapisi oleh warna krom, tapi ini masih plastik. Cukup rentan untuk tergores dan mengelupas. Sebetulnya saya pengen si harisan purshot warna hitam nih, tapi karena waktu Harbolnas di diskonan dapatnya yang putih doang, jadi ya sudahlah. Nah, di sekeliling bezel tadi kan, dilapisi krom ya, kita bahas deh bagian-perbagiannya. Bagian atas, ada port audio 3,5 mm, kemudian ada noise cancellation mic. Sebentar bagian kirinya, kosong dan datar. Kalau di blog sih, saya nulisnya seperti responnya Gista Putri, cuma ntar ada yang protes lagi bahas Gista Putri melulu. Kemudian di bagian bawahnya, ada nampak dua lubang speaker, tapi jangan terkecoh. Yang satu ini sebetulnya tidak berfungsi apa-apa, hanya sebagai pemanis. Suara cuma keluar dari bagian kanan. Ini juga tidak berfungsi sebagai mic, karena lubang mic ada di sini. Sementara untuk port micro USB, diletakkan di sini. Nah, di bagian kanan, ada tombol power dan tombol volume rocker. Tombol power yang diletakkan di bawah, lagi-lagi jadi favorit saya, karena lebih dekat ke jempol. Di belakang, terdapat sebuah kamera 13MP yang dilengkapi dengan dua LED Flash. Nah, anehnya, dua LED Flash ini, warnanya sama. Padahal kan biasanya, kalau sebuah smartphone pakai dua LED Flash, itu fungsinya untuk menghasilkan warna kulit yang lebih natural saat difoto menggunakan flash. Nah, biasanya pakai dua warna flashnya, LED Flashnya. Yang satu kuning, yang satu lebih ke oran ini. Nah, sementara permukaan back cover ini halus banget. Mengingatkan saya pada baby skinnya Infinix Hot 2. Kalau di-lihat lebih dekat lagi, kelihatan nggak ya kalau di kamera? Ini kayak ada pattern anyamannya, kayak kalau rumah jaman dulu dari bilik nih, anyamannya persis kayak gitu. Nah, bagian depan, sayangnya tidak ada notification light sama sekali. Ini flash untuk selfie. Flashnya nyala terus waktu pengambilan gambar, tidak mengkilat. Kemudian ada sensor proximity dan sensor cahaya. Dan ini kamera depan sebesar 5MP. speaker utama ada di sini, untuk telepon. Nah, layarnya sendiri, resolusinya cuma HD. Tapi, menurut saya sih, sudah sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari. Mata kita kayaknya nggak, atau mungkin mata saya ya, nggak terlalu manja sih, nggak terlalu minta. Rapet-rapet banget. Kalau memang kurang rapet, di Indonesia kan banyak jam usah dirapet tuh. Coba aja pakein ya. Kayak kidding, kidding. Nah, si layarnya ini, nggak pucat, bagus. Tapi juga nggak se-vivid si Xiaomi Mi 4C. Di bawah terik matahari, sudah saya coba. Masih sangat terlihat jelas. Kontrasnya bagus, asalkan auto brightness-nya dinyalakan. Oke. Kita bahas, ee... Bagian di dalam back cover ini ya. Cara bukanya dari sini, agak ariskan waktu dibuka, karena banyak banget pengait-pengait yang takut patah kalau terlalu sering buka tutup. Nah, di bawah dari back cover terdapat baterai. Baterai yang disertakan, ukuran kapasitasnya cuma 2200 mAh. Cukup sih untuk pemakaian dari pagi sampai malam. Cuma kalau untuk heavy usage, misalkan main game terus, mungkin bakalan butuh sering di-charge. Tapi enaknya karena baterai-nya bisa dilepas, kita bisa beli baterai cadangan, kemudian pakai external battery charger. Jadi yang sudah penuh, ganti, pasangkan ke handphonenya. Baterai yang kosong, di-charge pakai external battery charger. Kemudian ada dua slot SIM card. Kedua slot SIM card ini, ukurannya mini. Nah, dalam paket pembeliannya disertakan adapter dari micro ke mini. Kemudian ada slot microSD sebelah sini. Sudah. Di bagian belakang memang tidak terlalu banyak detail lain. Karena smartphone ini tidak punya sensor NFC, juga tidak support wireless charging. Ini kalau lihat di bagian belakang bawah sini ada logo Dolby. Nanti kita cek kualitas suaranya ya. Oke, sekarang kita masuk ke informasi hardware dari iSense ProShot ini. Jika kita menggunakan aplikasi CPU-Z, maka akan ada kesalahan saat menampilkan informasi prosesornya. Pada CPU-Z itu dibilang menggunakan Qualcomm Snapdragon 615. Padahal kenyataannya adalah Snapdragon 415. Aplikasi AIDA64 mampu memunculkan informasi ini dengan benar. Satu hal yang menjadi kelebihan dari iSense ProShot ini adalah ukuran RAM betul-betul sebesar 2GB. Yaitu 2048MB. Biasanya beberapa smartphone yang saya temui, kalau di speknya tertulis 2GB itu ketika dihitung total RAM-nya paling sekitar 1,9, 1,8, sekian-sekian. Nah, si ProShot ini pure 2GB. Internal storage dari 16GB, tersisa 11,3GB. Density screen, 295 dpi, cukup tajam. Kemudian hasil benchmark menggunakan Antutu, menghasilkan skor sebesar, kita lihat, 28.732. Lebih besar dibanding device yang menggunakan prosesor Snapdragon 410 ya. Habisnya yang 410 itu sekitar 21.000 hasil Antutu-nya. Kemudian, kelengkakan sensor cukup lengkap. Yang tidak ada, hanya temperatur sensor dan pressure sensor. Di kebanyakan handphone Android pun, kedua sensor itu memang belum disematkan ya. Masuk ke sisi UI. Asian-per-short, seperti banyakan smartphone Tiongkok, mempunyai custom UI. Yang mana sama-sama tidak mempunyai application drawer. Jadi, semua aplikasi ditumpuk pada home screen. Bedanya dari MIUI atau 5UI-nya Lenovo, dia tidak punya fitur untuk menampilkan kecepatan jaringan. Jadi, yang ini nih, kecepatan jaringan ini, saya install sendiri menggunakan Internet Speedmeter Lite. Nama custom UI dari purshot ini adalah Vision UI. Ketika pertama kali dinyalakan setelah unboxing, ketika saya cek update, sudah ada update nota. Namun, tidak menaikkan versi Android-nya, yaitu masih di Android 502. Daya tahan baterai, sebetulnya mampu bertahan dari pagi hingga malam. Cuma, untuk pemakaian ekstrim, saya seringkali tidak sempat melakukannya. Karena dalam satu hari, paling saya pakai smartphone ini, hingga screen on time-nya maksimal 3 jam setengah lah. Jarang-jarang sampai 4 jam atau lebih. Kecuali kalau mungkin sengaja dinyalakan, nonton video, tapi dibiarin ya. Nanti udah, kita coba kayak gitu sesekali. Saya akan bacakan kesimpulan dari hasil penggunaan Eyesign PureShot oleh saya, berdasarkan apa yang sudah saya tulis di blog ya. Nah, kelebihan dari Eyesign PureShot ini adalah desainnya cantik. Meskipun tidak terlalu original ya, desainnya banyak sekali yang mirip dengan ini. Namun tetap cantik dan juga material yang digunakan cukup berkualitas. Salah satunya adalah penggunaan layar yang tepiannya melengkung. Nah, layar yang tepian melengkung ini sedang hits di negeri Tiongkok sana. Kebanyakan handphone di sana juga sudah menggunakan layar yang tepian melengkung. Cuma ada kelemahan dari layar yang tepian melengkung adalah penggunaan tempered glass kemungkinan tidak bisa sampai pinggir banget. Karena kalau pinggir banget pasti ada bagian yang tidak menempelnya. Kemudian, kelebihan lainnya adalah besarnya yang hanya 5 inci, compact, nyaman di tangan. Buat sebagian orang mungkin pilihan 5 inci jauh lebih diutamakan, lebih disukai dibanding handphone berlayar besar. Kemudian, license workshop ini sudah mendukung jaringan semua operator di Indonesia. GSM, CDMA, di layanan 2G, 3G, 4G, 2G, 3G, 4G. Semuanya sudah di-support. Enaknya lagi, jika kita menggunakan kartu CDMA dari SmartFriend, kita berhak untuk berlangganan layanan True Unlimited seharga Rp. 75.000 saja. Dari harga normal sebesar Rp. 300.000. Sampai saat ini, speednya masih tetap penceng setelah berhari-hari. Semoga sih memang tidak ada fair usage ya. Jadi, benar-benar speednya tetap top speed sampai masa berlakunya habis. Kemudian, kelebihan lainnya adalah slot SIM card-nya berukuran ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang tadinya pakai handphone, fitur phone, yang bukan smartphone kan kebanyakan pakai mini SIM tuh. Kalau pindah ke license per shot, nggak usah potong kartu dulu. Nggak usah tukar kartu ke galeri operator. Kemudian, slot microSD-nya dedicated, jadi nggak rebutan dengan slot SIM card. Kemudian, kameranya di atas rata-rata sih kalau menurut saya. Kemudian, baterainya cukup emang, layar jernih dan tidak redup. Kemudian, harganya. Sekarang, setelah mengalami reduksi, buat saya sih jadi pas banget dengan value yang ditawarkan. Sementara kekurangannya, antara lain, tidak ada notification light. Speaker grill-nya, yang satu cuma pemanis belaka. Baterai, kapasitasnya masih bisa diperbesar sebetulnya. Kemudian, LED flash. Ada dua, tapi nggak dual tone. Nah, satu lagi soal harga. Saya yakin banyak yang dulu beli dengan harga normal, 2,7 juta. Itu jadinya sakit hati setelah si high sample shot ini mengalami penurunan harga. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.